Dan ini style-nya Santa emang seperti ini, kayak dari dulu seperti ini, udah typical Pokoknya relax, salon dengan relax Iya, salon relax ini katanya si Aris Jadi bisa ngumpul di sini ya Aris ya Mapping-mapping dan makan-makan juga nyalon juga gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Nah sekarang balik lagi sama aku Mimin Boroski Hari ini aku janji sama salon dimana aku dulu langgananku disini Nanti aku tunjukin dimana lagi di dalam metronya Aku tadi tuh lari-lari karena aku harus beli tiket Dan hampir ketinggalan karena aku cuma ada waktu satu menit beli tiket dan sama ngejar metronya Untung masih kesampean dan yang motong itu namanya Santo Nah Santo itu aslinya orang Semarang Dan itu langgananku udah belasan tahun teman-teman Jadi aku udah berlangganan lebih dari 15 tahun disitu Jadi udah lama banget ya Jadi aku sebelum berangkat kesini Aku udah bikin janji Dan alhamdulillah aku udah Ini teman-teman Aku udah nyampe Agak telat ya Semuanya Ini hari ini San Sepurang nih Aku telat Ini santok Ya apa kabarmu Alhamdulillah Masih bisa Berapa lama di Indonesia dulu Berapa lama di Indonesia Tahun-tahun 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 Bebaza Kes Kapalan Oh iya Oh iya Londok arahkan Londok arahkan Oh iya Hahaha Aduh Londok arahkan Sereh Aku salah arahkan jadi ini ini Salon Santo ya namanya Hari Indo jadi apa mau ke sini bisa bikin janji dan bisa telepon nah ini dari sini sini di sini juga ada tempatnya nah ini juga ini tempat apa namanya kalau di keramasin gitu itu di belakang sana ya teman-teman ya Nah biasanya kalau aku disini itu biasanya langsung ngopi di sini teman-teman jadi disini yang disediakan ada kopi disediain kopi sini disini milik-milik ada teh ada kopi ada semuanya jadi lengkap aku tadi udah Oh tak aja udah mau apa udah sarapan tadi di hotel makanya aku udah nggak ngopi lagi nanti aku malah perutku sakit terlalu banyak kopi nah ini disini toilet dan disini Santo itu ada di bawahnya sini itu juga ada gudangnya yang bisa untuk menyimpan barang-barang semua teman-teman nah lihat tuh bawah situ kan jadi tidak di bawah kadang ada juga dapurnya ya Riz ya di bawah juga banyak sekali ada tempat ya jadi kadang teman-teman juga ngumpul disini dan masak disini di bawah terus makan teman-teman jadi teman-teman sampai ini lejek ya di dunia kan kamu masih bilang kau sam bikin aku di Jerman aku masih belum kenal kuangnya ada sudah 30 tahun dan menetapnya ya sekitar 18 tahunan ya Tapi udah di Jerman tahun berapa kami? Tahun 92 teman-teman Kayakan Jadi udah jadi Bupatinya hambok ini Apa camat Camatnya hambok ya Oh RTA Atau jadi rakyat biasa Yang penting aman Betul Jadi gak buat itu ya Iya bener Iya bener Jadi Apa Santoy ini asli dari Semarang Semarang itu dimana Semarang itu dimana Semarang di Jawa Tengah Kampungnya Oh jadi di Tontal Yang Semarang Yang orang Semarang pasti tau ya Santoy Dari Dekat Masjid Agung sekarang yang baru Oh ya ya Tepat Masjid Agung teman-teman Yang mau mampir silahkan Dan Santoy ini Dia ownernya Salon Hark Indo Hari itu rambut Hark Indo Jadi hari itu rambut teman-teman Dan Indo itu Indonesia Dan aku dari dulu udah langganat Sejak Santoy buka di rumah dulu Ya masih di rumah Dan aku Udah 15 tahunan lah Udah lama ya Santoy ya Jadi yang tau celuk-beluknya rambutku ini Ya Santoy ini Yang sekarang kerual-kerual ini ya Rambutku ya Aku 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 Cocoknya Ya cuma di Santoy ini Jadi kadang Sebelum pandemi itu Extra terbang kesini Juga Sartan Kita pengen dipotong sama Santoy Jadi Jadi salonya tuh udah berapa tahun Jadi udah Lebih dari 15 tahun Buka salon Dari Dari Di lokasinya Di tengah kota ya Jadi di Hambut Di tengah kota Dekat dari Stasiun Hambut Stasiun Sentral Hambut Jadi cuma satu stasiun aja Atau kita bisa jalan dari sana Gitu Jadi yang Lagi ke Hambut Yang cari Salon Dan mau Mau Potong-potong rambut Atau apapun itu Kesini aja Temen-temen Hari itu Ya bener Hari rambut Indonesia Iya Begitu loh Iya Begitu loh Coba pesen-pesen Kamu San Buat Buat temen-temen di sana Buat temen-temen di Indonesia Atau gimana saja ERADA Kita tingkatkan Kerjasama Dengan Keikhlasan Bener Kita tingkatkan dengan karya-karya kita Iya Bener Semakin kita berkarya Semakin kita itu Kalau mau sukses biasanya Iya Orang itu butuh perjuangan Bener Uang saja Mau gak cukup sih Uang sebetulnya Kalau kasih marisan Tapi kalau dikasih Bintaran Kita belajar sendiri Dan Belajar-belajar Pasti akan ada 5 Setuju Setuju Terima kasih Sangat Terima kasih Lo Aku udah dikasih waktu Sama-sama Sukses Dengan Kegiatan Kegiatannya Hikmah Tolong dong Kasih kamu subscribe Mas Ya temen-temen Sudah subscribe Ya Mbak I Yang setelah lagi Berkalian Dukung Semua dengan kehebatan kita perang Indonesia dan juga tinggal di mana-mana yang bisa membawa harum nama Indonesia terima kasih maternumun maternumun nah Aris juga temanku teman-teman udah lama kita kenal ya Aris ya udah bertahun-tahun Aris apa aslinya dari mana coba jadi orang Semarang ketemu orang Jogja disini udah berapa lama di Jerman 25 tahun lama banget jadi ini orang licin semua disini orang lama semua disini dan Aris kerja sama dengan Santo jadi pelangganya Santo ini banyak banget orang hambuk orang mana-mana aja gitu ya dan dan oh iya Matias Matias halo Matias matias kerja di Santo juga teman-teman ya jadi teman-teman yang mau ke salonnya Santo hari Indo nanti website-nya ada website ya kan San iya jadi nanti aku tulis ya di bawah ya dan bisa bikin janji sama Santo nih lihat yang mampir-mampir ke hambuk yang pengen potong rambut disini silahkan kesini ya teman-teman jadi Santo emang udah terkenal kalau misalnya orang Indonesia biasanya udah tau ayo ke tempatnya hari Indo aja karena orang Indonesia teman aku udah keluar dari Santo salonya dan sekarang aku mau balik ke hotel pokoknya ikuti terus ya teman-teman ya dan jangan lupa ya subscribe like juga komen yang pengen teman-teman yang pengen request video apa yang teman-teman ketingin juga bunyiin ya loncengnya ya biar teman-teman langsung tau kalau aku upload foto baru eh foto video baru gitu oke teman-teman dan jangan lupa menjaga kesehatan selalu bersyukur dan be happy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh di